Intro Dua pelaku jambret gagal melakukan aksinya. Korban bernama Mila Laksmi warga kota Sungai Penuh. Kedua pelaku yaitu berinisial IF 31 tahun dan JA 17 tahun warga Siulak Mukai. Dan salah satunya masih di bawah umum. Kejadian bermula saat korban keluar dari rumahnya mengendarai sepeda motor di kota Sungai Penuh. Di saat bersamaan, kedua pelaku ternyata sudah mengincar korban. Kedua pelaku yang berboncengan langsung menyerempet korban dari arah kiri. Pelaku kemudian langsung merampas handphone milik korban. Saat melancarkan aksinya sempat terjadi tarik-menarik antara korban dan pelaku hingga korban terjatuh dari kendaraannya. Dan kedua pelaku pun juga terjatuh. Korban langsung berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Warga berhasil mengamankan salah seorang pelaku berinisial JA 17 tahun dan kemudian diserahkan kepada polisi. Sementara pelaku lainnya berhasil kabur. Tidak lama kemudian seorang pelaku berhasil ditangkap oleh polisi dengan memancing pelaku agar menjemput temannya yang telah terlebih dahulu diamankan. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita satu buah pisau dan satu unit motorbit warna putih dan handphone sebagai barang bukti. Penelukis kejadian pada saat korban mengendalai sepeda motor, lalu sedang menelpon suaminya, kemudian diikuti oleh kedua pelaku. Pada saat sudah mendekati korban, lalu pelaku mengambil handphone milik si korban. Untuk saat ini berapa orang pelaku? Untuk saat ini yang sudah kita amankan di proses suma penuh ada dua orang pelaku yang berinisial JA dan IS. Itu orang mana? Alamat si dua pelaku, sulak mukai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dikenai pasal 365 dengan ancaman 12 tahun penjara.